Halo Paisis, Sun, Moon, Rising, Venice, welcome, selamat datang kembali di channel ini kita kembali lakukan general reading, pembacaan secara umum yang ingin kita tarik di video ini adalah pesan dari spirit guide para Paisis atau spirit guide-nya Pisces ya apa yang dikatakan oleh spirit guide Paisis disini karena ini energi kolektif, jadi mungkin beberapa pesannya akan bisa relate sama kamu tetapi beberapa pesan yang lain tidak banyak orang yang nonton video ini ini juga bisa energi cross-watcher loh ya jika ingin energi kamu saja Pisces, silahkan kamu bisa chat whatsapp adminnya ada paket-paket personal reading berbayar yang bisa kamu pilih gitu pesan dari spirit guide Paisis dibantu like, subscribe, klik loncengnya agar channel ini terus berkembang terima kasih banyak yang selalu setia mendukung pesan dari spirit guide Paisis wars and battles wow kehidupan yang sulit kayaknya ya high priest or prestige kehidupan yang penuh dengan perjuangan spirit guide kamu sangat memahami bagaimana perjuangannya para Pisces disini ya kehidupannya cukup keras karena semacam kehidupan yang selalu penuh dengan persaingan, peperangan, kompetisi, ya kan sikut-sikutan, pemanfaatan, intrik, dan lain sebagainya Paisis, tetapi disini kamu dijaga kamu dijaga, kamu dilindungi oleh seseorang yang spiritualitasnya cukup tinggi ya mungkin ini orang tua mungkin ini saudara, pasangan atau bahkan high priest or high prestige ini sebenarnya Paisis ini adalah dirimu sendiri kamu taat banget dalam peribadatannya yang saya lihat itu yang membuat kamu selalu menang membuat kamu selalu kuat dan mampu menghadapi kehidupan kamu yang keras Paisis apalagi spirit guide yang ingin dikatakan lagi kita lihat ada journey ya journey selanjutnya, selain journey ada motivation dan ada fairy sporting kita lihat disitu ada pesan yang berhubungan dengan journey sebuah perjalanan ya, sebuah perjalanan kamu diminta bersiap-siap untuk melakukan sebuah perjalanan meskipun saya melihat disini spirit guide kamu bilang kalau perjalanan ini akan sangat mengejutkan mungkin tidak kamu rencanakan mungkin bahkan kamu tidak tahu bahwa dalam waktu dekat ini kamu akan menempuh perjalanan ini ya Paisis ada eight of sword ada knight of pentacles dan four of pentacles perjalanan ini bisa saja terkait dengan tantangan untuk mendapatkan uang tantangan untuk mendapatkan materi aset seperti itu apabila beberapa Paisis disini merasa stuck di karir di pekerjaan atau di bisnis perkembangannya memang tidak terlalu signifikan tetapi Paisis spirit guide kamu mengatakan akan ada perubahan tetap berpikir positif ya dengan adanya eight of sword ini kamu mungkin terbelenggu dengan pikiran-pikiran kamu sendiri dengan rasa takut kamu sendiri kecemasan kamu sehingga kamu tidak mampu melihat adanya peluang yang lain nah spirit guide kamu mengatakan disini akan ada seseorang yang datang untuk menawarkan peluang yang baru dan disini orang itu akan membuat kamu stabil secara finansial jadi persiapkan dirimu untuk itu apalagi yang dipesankan oleh spirit guide-nya Paisis ada ten of sword stagnasinya kerjaan karir atau monoturnya aktivitas kamu sudah harus selesai ini sudah waktunya kamu bangkit dari keterpurukan dari rasa keterikatan dari belenggu pikiran kamu coba untuk berani mengambil situasi yang baru Paisis berani mengambil langkah ikhlaskan kira-kira apa yang memang tidak bisa kamu miliki disini di energy temperance ya ikhlaskan lepaskan lepaskan let it go seimbangkan emosi kamu tidak perlu terlalu baper seperti itu yang saya lihat ya karena kamu siap untuk perjalanan selanjutnya tinggalkan situasi yang lama di ten of sword situasi yang lama ini sudah harus kamu tinggalkan kamu tidak perlu berlarut-larut disitu karena di eight of sword ini kamu akan terbelenggu terus selama kamu tidak melepaskan itu oke attachment ya Paisis apalagi dengan kartu motivation ada death ya four of cups two of swords hmm motivation disini adalah tentang sesuatu yang berhubungan dengan action dengan hal-hal yang terkait tindakan hmm yang saya rasakan disini apabila kamu memang harus melakukan sesuatu jangan hanya ada di pikiran kamu saja oke spirit guide kamu mengatakan kamu perlu melakukan jika kamu ingin mengalami perubahan besar survive ya atau perubahan yang signifikan ingin menjadi seorang Pisces yang baru ya kamu harus berani melangkah jangan ada keragu-raguan Pisces disini kata spirit guide kamu jangan ada situasi yang abu-abu kamu takut kamu cemas kamu gak berbuat apapun jangan sampai ada itu karena ini motivation kamu butuh motivasi atau kamu butuh sesuatu yang bisa men-trigger kamu untuk berbuat do something do something ten of pentacles oh eight of pentacles kerja keras ya Pisces lagi-lagi kerja keras kehidupan yang keras apa yang bisa nge-trigger atau memberikan motivasi Pisces agar mampu bergerak dan tidak diam saja merubah dan bertransformasi menjadi sebuah Pisces yang baru adalah keluarga disini keluarga keluarga apakah keluarga yang terkait dengan pasangan anak bisa saja terkait dengan orang tua pun bisa jadikan itu sebagai motivasi kamu trigger kamu untuk kamu punya energi lebih buat bekerja terus bekerja bekerja kayak gitu jangan diam saja ya Pisces karena kamu disini kayak masih ragu-ragu mau jalan atau tidak gitu loh kamu masih takut sudah ada peluang di depan kamu tapi kayak kamu diam saja gak mau ngambil nah ini ini yang perlu kamu rubah di wars and battles hidup ini keras Pisces kamu diminta untuk lebih berani mengambil peluang yang datang spirit gate kamu mengatakan hal itu dengan adanya fairy spotting ini adalah sebuah rasa yakin percaya maka kamu akan melihat sesuatu melihat hasilnya four of wands the fool king of cups ini untuk Pisces yang gagal dalam sebuah urusan pernikahan mungkin kamu tidak begitu mempercayai sebuah hubungan ya entah apa yang membuat kamu tidak mempercayai sebuah hubungan apakah mungkin karena kegagalan hubungan kamu sebelumnya atau mungkin hubungan yang penuh dengan drama hubungan yang asal-asalan dibentuk tidak punya fondasi yang kuat saya melihat di sini beberapa Pisces dipesankan oleh spirit guide-nya kamu tidak perlu khawatir karena untuk yang ingin mendapatkan pasangan sejiwa pasangan yang benar-benar peduli kamu tinggal perlu yakin saja ada orang baru ada lembaran baru nanti yang terbuka yang akan datang dan membuka tabirnya ada orang yang benar-benar tulus mengajak serius yang saya lihat ada pesta pernikahan stabil dalam kehidupan bahkan orang baru ini saya lihat adalah satunya orang lama satunya orang baru nah loh bingung gak tuh iya spirit guide kamu mengatakan bahwa ada dua orang yang nanti akan hadir dalam kehidupan kamu ini bisa saja orang yang dulunya pernah menyakiti kamu yang pernah gagal bersama dengan kamu atau dia bersalah sama kamu sehingga dia datang untuk minta maaf sementara yang satunya lagi orang baru yang baru kamu kenal yakini dan percayai kira-kira yang mana yang akan cocok sama kamu karena dua-duanya perlu dipertimbangkan dengan matang jangan terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan karena disini ada king of cups kamu harus menahan diri dulu mungkin kamu perlu mengambil atau membuat pembuktian pembuktian tertentu mana yang benar-benar serius untuk bersama dengan kamu oke yakini dan percaya itu untuk paisis mudah-mudahan bermanfaat itu pesan dari spirit guide nya paisis kita coba lihat ada pesan apa lagi not the right time and then abundance satu kartu lagi ada us your angel dan romance ya hubungan cinta saya lihat disini memang spirit guide kamu bilang kamu akan dideketin sama dua orang yang satunya orang lama yang satunya orang baru mungkin ini berlaku untuk yang single kemudian hidup keberkahan keberlimpahan ini journey sebuah proses kamu akan ada menuju ke arah sana asalkan kamu bisa melepaskan apa yang sudah bukan menjadi milik kamu dan tidak perlu diingkut ungkit lagi oke dengan adanya pesan not the right time dan ask your angel kamu diminta untuk yakin percaya dan bertanya mungkin datang ke kajian ke tempat peribadatan pelayanan itu merupakan cara untuk bisa menemukan jawabannya karena manakah jawaban dengan waktu yang tepat dengan mana jawaban yang belum waktunya itu akan kamu ketahui disini yang saya rasakan begitu pisah ambil manfaatnya saja semoga ini bisa menghibur kamu jangan lupa di like subscribe klik loncengnya personal reading masih open slot dengan chat nomor whatsapp terima kasih sampai ketemu lagi bye-bye